Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Hari ini kami, umat Prodadi, mendapat kesempatan sebagai tempat untuk kolasi para Romo Bapak Ibu Dewan untuk kefikapan Semarang. Kami ingin bersyukur karena kehadiran dan kepercayaan dari Romo Bapak Ibu Dewan untuk kami di Prodadi sebagai tempat penyelenggaran kolasi kefikapan tahun 2024 di bulan Februari ini. Saya merasa bersyukur karena penegasan-penegasan Romo Bapak Ibu Dewan berkaitan dengan tema-tema yang disampaikan pada saat kolasi ini. Semakin menegaskan bagaimana paroki itu bertumbuh dan berkembang. Dan terutama ada harapan besar supaya kehidupan iman orang Katolik semakin dikuatkan. Terutama bagi kami di Prodadi ini sebagai tantangan paling besar. Karena wilayah yang sangat luas dan minat atau kerinduan umat untuk ke gereja, untuk berdoa, baik di gereja Indom maupun di stasi itu sangat berkurang. Selama ini kami sudah berusaha terus-menerus dan dengan program kefikapan ini memberi semangat bagi kami untuk terus melanjutkan karya baik ini. Yang kami mimpikan adalah umat Prodadi dengan jumlah yang terbatas itu punya kerinduan untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Itu yang bagi saya menjadi sangat penting dalam berjumpaan di kolasi kali ini. Selain catatan-catatan lain yang bagi saya penting berkaitan dengan karya pastoran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk KomofiCab dan juga tim yang sudah membantu untuk mengadakan kolasi kali ini. Tuhan memberkati.